Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalo bukan di HSR Wheel. Nah, di samping gue udah ada idola. Papa-papa idola. Apa kabar? Baik. Baik lho bradar. Ngapain kita? Mau kopi? Ya kalo lagi emang gini, nongkrongnya di bengkel. Bener. Kalo siang? Kalo siang. Kalo malem dimana? Di dapur. Oke, jadi sekarang gue kepo boy. Kenapa sih papa-papa ganteng ini pengen ganti velg? Nah, pengen dengerin alasannya. Oke, satu memang suka otomotif. Cakep. Jadi kalo punya kendaraan pengennya beda dari orang lain. Bener. Satu. Terus, dua emang kalo laki sama kendaraan tuh udah kayak sama bini. Jadi pengennya dandanin terus. Pengennya dandanin terus, bener. Karena enak dipakenya. Mobilnya. Bener. Bener. Gak malu pake mobil itu. Sama kayak bini, gak malu digandeng. Ya bener. Bener. Jage ya. Ya kalo gue emang pantang stand, gue gak suka tampilan mobil standar tuh gue gak suka. Maksudnya ya kalo emang kalo ganti velg itu langsung merubah tampilan mobil. Padahal cuma ganti velg ya. Maksudnya gak ngurubah yang lain-lain. Cuma velg doang itu kan sama kayak ganti. Orang pake sepatu sama pake segala jepit gitu. Keliatan langsung beda ya. Iya. Oke. Terus apa lagi? Tadi satu suka otomotif. Ya. Kedua pengen dandanin. Pengen dandanin lah ya. Sama sih sama gading. Dulu tuh gue selalu punya kebiasaan mobil setiap keluar showroom. Itu besokannya langsung ganti velg. Langsung ganti velg biar besokannya tapi ya. Besokannya. Uplus 1 berani. Uplus 1. Pasti langsung begitu. Nah ini kebetulan gue hari ini kesini kan bawa mobil keluarga. Kebetulan mobil yang gue punya ini udah dari 2017 atau 2018 gue lupa. Oke. Terus kayaknya udah mulai bosen. Soalnya bukan gue yang pake kan tadinya. Ini buat family emang buat family. Cuman di garasi tuh gatel. Memang nih mobil diapain ya. Biar agak gantengan dikit gitu. Soalnya belakangan ini gue suka pake juga. Oke. Nah terus gue mikir ah yang paling simple adalah ganti velg. Karena dengan ganti velg merubah wajah mobilnya juga lebih signifikan gitu. Bener. Kalo itu setuju banget. Kalo Papa Gading gimana? Sama sih. Gue emang. Gue semua. Gue motor mobil tuh gue pantang standar. Gak suka aja. Jadi cari. Ya. Pasti cari velg biar tampilannya beda bener. Dan kayaknya lebih. Lebih. Ya ngepedain mobil kita sama orang lain. Jadi kan kekiri mobil kita. Lebih mewakili karakter. Nah mewakili karakter. Bener. Terus selain velg. Biasanya apa sih yang dimodif kalo di mobil? Kalo mobil tuh velg. Biasanya warna jok ya kan. Biasanya kesitu. Kalo mobil-mobil yang baru-baru gini. Sebenernya cukup ganti velg udah selesai. Menurut gue ya. Betul. Paling kalo misalnya mobilnya gak ada sport kitnya. Tambahin sport kit. Ya. Bukan sport kit. Maksudnya. Apa namanya. Iya. Bepper. List gitu-gitu loh. Body kit. Kalo sport kit ya. Biasanya body kit udah. Cuma kalo mobil-mobil lama kayak gue main mobil. Nah ini sih udah pasti ganti semua. Ganti jok. Ya pokoknya ganti jok ganti pelek. Semua aspek lah ya. Kalo sekarang kan mobil standarnya udah keren. Bener. Cuma memang peleknya standar gitu. Mereka udah ringnya udah ring-ring besar juga. Bener. Cuma biar beda sama orang lain ya ganti. Ganti modelnya. Weh. Nah terus. Kan berarti kan. Papa-papa ini suka banget sama otomotif nih. Ini. Karena sering banyak. Banyak banget pertanyaan tuh kayak. Apakah efek ganti velg itu bisa bikin mobil jadi lebih boros. Atau mobil jadi lebih gak enak. Nah hal-hal tersebut itu gimana? Menurut papa Andika dan papa Gading? Kalo boros sih kayaknya. Boros di pengeluarannya. Boros dibayar pertama. Boros pertama bener. Kalo boros di mobilnya sih enggak lah ya. Kalo mobilnya boros ganti pembakarannya gak bener. Nah kalo ganti pelek kan makanya disesuaikan mobilnya. Jenisnya apa. Ukuran bannya. Memang ada mobil-mobil yang misalnya kita main jaman dulu ya. Mobil diceperin. Metok gitu kan sampe dikembungin segala macem. Di chamber. Iya. Memang di foto keren tapi dipakai kan gak nyaman. Bener. Ya kalo itu buat anak-anak muda lah. Kalo tipe-tipe yang gue sekarang yaudah ganti pelek. Udah pasti shocknya. Atau misalnya ya ganti sport kita. Ganti yang sebuah. Ganti yang sebuah. Jadi yang dipakai juga masih nyaman. Memadu padankan look ganteng sama nyaman tuh memang harus ada yang dikorbankan. Bener. Gak bisa sama-sama ya. Betul. Tampilannya gak bisa ganteng tapi nyamannya tetep nyaman. Kalo lo mau ganteng yaudah pelek gede sekalian. Itu pasti akan ganteng banget mobil. Otomatis ganteng gitu. Tapi nyamannya berkurang. Kalo mau ganteng dan nyaman ya kecilin dikit sesuaiin sama kebutuhan lo. Kalo mobilnya buat daily use lebih baik belahin nyamannya lebih banyak. Oke. Gantengnya nomor sekian gitu. Yang penting nyaman ya. Nyaman. Ya sebenernya sama kayak pake sepatu sih sebenernya. Iya betul. Kalo cewek-cewek kan kalo ditanya mereka suka gak sih pake high heels? Sebenernya mungkin gak suka gitu. Ganteng is pain. Nah ini nih. Ini boy. Beauty is pain. Nah bener. Jadi kalian mau pilih yang mana gitu kan kenyamanannya atau penampilannya. Kecuali lo punya kendaraan misalnya lebih dari satu. Oke 6 misalnya. Tapi sebenernya maksudnya tampilan bagus juga bisa nyaman. Asal ya itu semuanya kan bisa konsultasi dulu. Lo pake banyak berapa. Betul. Sesuaiin dengan jenis mobilnya. Betul. Misalnya juga keren dan nyaman bisa juga. Awal suka otomotif itu gimana ceritanya sih? Tahun berapa gitu. Dari SMP. Dari SMP. Apa hal yang bikin lo kayak ah gue suka deh otomotif gitu. Maksudnya kan gak semua cowok suka kan. Naluri aja kan. Karena memang bergaulnya juga sama. Gue bergaul dengan kakakak gua gitu. Jadi yang lebih tua mungkin lebih dulu akhirnya. Ke dokterin aja. Oh gini nongkrong nongkrong gini. Jadi ngerti mobil kayak gitu. Mulanya dari SMP. Apa tuh ada hal ini gak sih? Hal konyol yang pernah. Waktu perat SMP itu gitu. Oh jaman dulu gue dari jaman track-trackan di Asia Amerika ngikut. Gua haduuuh. Apa mobil pertamanya? Enggak dulu gue pertama kali gue SMP itu. Kan gue belum nyetir. Kakak gue nyetir. Jadi kalo kemana-mana barengan. Dulu itu gue katana sama Kijang. Terus mulai SMA gue grade kakak gue AS Kudo. Makanya gue sekarang lagi ngumpulin mobil-mobil gue jaman dulu. Lagi pengen fast-bake nostalgia ya. Dulu kan dibeliin. Sekarang kesampean. Sekarang beli sendiri. Kalo Papan Nika gimana? Kapan pertama kali? Lalu awalnya karena temen. Dulu jaman SMA gue belum punya mobil. Kemana-mana masih naik motor. Cuman temen tuh mobilnya keren-keren. Dan rata-rata masuk klub. Masuk klub mobil. Kan perancurnya jadi banyak. Banyak banget tuh. Apa tuh mobil pertamanya? Kita yang gak punya mobil tuh. Jadi kayak wah suatu saat kalo gue punya mobil gue akan giniin. Kepala tendap. Dulu tuh gue lupa di sesion TV apa ya. Setiap hari apa malem jam 11 tuh selalu ada. Konten acara tuh otomotif. Yang ngulas. Lu abis berapa modifikasi. Terus pilih velgnya kenapa. Audionya jaman dulu apa segala macam. Jadi bayangannya gue kalo punya mobil gue akan gituin juga gitu. Apa mobil pertamanya akhirnya? Mobil gue pertama Honda Stream. Stream yang panjang dong? Panjang. Karena gue memang dari dulu suka bodi-bodi SUV. Oh emang suka yang gede ya. Coba bayangannya tuh kalo. Kalo dulu stream di Ceperin kayaknya lucu ya. Asli. Velg gede. Sekarang Odyssey yang di Ceperin. Nah ya. Waktu itu gitu. Pake velg gede apa segala macam. Cuman memang umur kali ya Pak. Umur. Lama-lama bawa mobil begitu dapet kerennya doang. Nyamannya kadang-kadang kurang dapet. Karena kalo gue pake syuting kan lokasi syuting gue kadang-kadang ajaib ya. Padang apa ya gimana polisi tidurnya setinggi-tinggi apa. Masuk kemana gitu. Akhirnya dari situ gue mainnya kalo mau di mobil tuh simple. Simple. Tadi paling gue main velg sama tadi. Misalnya gue perlu sentuhan body kit ya gue body kitnya gitu. Kalo gak ya velg, velg aja gitu. Oke oke oke. Selanjutnya nih. Terakhir deh terakhir. Panjangan interning. Takutnya dipotong sama Youtube nanti. Kelamaan gitu ya. Terakhir. Gimana menurut papa-papa tentang. Ini kan sekarang kalo kita liat nih. Brand lokal di otomotif itu lagi naik banget nih. Nah menurut papa-papa gimana? Gue sih bagus ya. Bagus. Bagus banget. Jadi memacu industri lokal kan. Tumbuh gitu. Growth nya tuh oke gitu. Dan masing-masing yang punya pasarnya sendiri gitu. Orang yang punya budget sekian, mau tampil oke, gak ada salahnya pake produk lokal gitu. Dan memang produk lokalnya keren-keren. Jadi gak usah dipaksain lo beli velg yang harus puluhan juta. Tapi maksain. Bro puluhan juta kalo penyuk sayang juga bro. Eh gantem lo bang. Hahaha. Soalnya kondisi jalanan di Indonesia kan beda kan. Ya udah sama di luar. Ya sebenernya kalo misalnya mau modal ganteng sih. Brand lokal sekarang cukup lah. Bener. Karena kualitasnya udah bisa dibilang. Sangat bersaing dengan kualitas produk-produk kayak. Jepang, Amerika gitu-gitu udah. Sebenernya untuk modal tuh udah banyak pilihan. Kualitas juga oke. Cukup lah. Apalagi mobil-mobil buat daily use ya. Bener. Daily use. Oke banget sih. Mobil itu sebenernya yang penting AC dingin sama ada tape-nya. Ada musik. Untuk umur-umur kita tuh gitu. Yang penting AC dingin sama radio-nya gak lah. Iya. Berarti emang masih umurnya tuh menentukan ya. Menentukan juga. Menentukan kita main otomotifnya di grade mana gitu. Iya bener. Kalo aku kan masih 18 tahun. Jadi masih sukanya tuh yang street racing gitu. Kenapot berisik-berisik gitu kan. Kita waduh udah. Hahaha. Apalagi untuk segmen yang anak muda ya. Sebenernya anak muda kan biasanya mungkin budgetnya terbatas. Lebih baik pilih yang brand-brand lokal tapi mobil lu ganteng bro. Bener. Orang juga gak akan tau nih velg harganya berapa gitu loh. Yang penting tampilan di mobil lu pas. Ketika lu fit lu ngerasain masih nyaman. Atau lu emang belain gantengnya. Go ahead sih. Brand lokal sih pilihannya ya oke sih sekarang. Oke. Ada tips gak? Atau saran lah. Ini bagi temen-temen mungkin yang sekarang masih mindsetnya. Aduh gue pengen beli velg yang mahal aja deh. Rokal-lokal apa gitu. Iya. Rokal-lokal apa gitu. Banyak-banyaknya. Cari info dari temen-temen. Terus jangan segen dateng ke sini misalnya. Iya. Tieser wheel gitu dateng. Nanya dulu. Konsultasi sama lu dulu. Oke. Boleh ya bener-bener. Terus sebelum menentukan mau beli yang mana fitting dulu kayak kita tadi. Bener. Mau ganti empat-empatnya dengan beda velg kan fine kan. Gak gitu konsepnya. Satu aja jangan. Gak maksudnya. Maksudnya. Fittingnya pas fitting. Oh iya dong. Ya gitu loh. Jangankan empat. Sepuluh pun kita kasih. Nah makanya. Cuman bantung. Kayak gitu. Maksudnya kan ganti-gantian. Nyobainnya ganti-gantian. Banyak referensi sih menurut gue. Dan ya itu. Cari yang bener-bener pasal mobil. Bener. Jangan mangsain. Dan tadi ya. Mendingan lu mobilnya. Ya tampilan oke. Gak pengen mahal banget. Tapi punya duit buat ngajak cewek diner. Nah itu. Ntar udah beli velg mahal-mahal. Gak bisa ngajak cewek diner. Repot juga ya. Dan lu harus tau rumah cewek lu dimana. Banyak polisi tidurnya apa. Nah bener. Pake mobil lu jadi ayunan. Bener. Kalau banyak gimana? Suruh bangun apa gimana itu polisinya? Ya kan ya? Ya udah. Oke. Papa terimakasih banyak. Makasih banyak. Makasih juga udah percayakan velgnya bagi HSR. Siap. Mudah-mudahan awet. Amin. Nanti kita kasih lihat juga ada cuplikan-cuplikan. Papa Gading sama Pak Andika ganti velg HSR. Siap. Oke boys. Gitu dulu. Gue di Residu Diri. Jangan lupa bareng-bareng ya. Ingat velg, ingat HSR. Oke. Jangan lupa. Ingat velg, ingat HSR. Hatteru matik ! Seperti mingat! roidots.